Salam sejahtera, nama saya Breka Calni Kasim, nombor metrik 07 DKE 18F 2002 Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel Nama saya Nurik Lima binti Abdul Rahman, metrik nombor 07 DKE 18F 2029 Assalamualaikum dan salam sejahtera, nama saya Natasha binti Yekri, nombor metrik 07 DKE 18F 2011 Untuk pengenalan, yang pertama, komponen dan sifat-sifat yang terdapat pada konkret dan abu kelapa sawit Kedua, nisbah bancuan konkret dan peratusan setiap bahan yang digunakan dalam bancuan Seterusnya, kajian-kajian terdahulu yang menggunakan abu kelapa sawit di dalam bancuan konkret, bata dan blok Terakhir, penyediaan sampel untuk menjalankan segala ujian yang menguji tahap keboleh kerjaan Dan kekuatan-mempatan konkret mengikut piawayan pengujian yang telah ditentukan Perkembangan industri pertanian di negara kita semakin berkembang pesat, terutamanya penanaman kelapa sawit Malaysia merupakan pengeluar terbesar minyak kelapa sawit dan juga produk kelapa sawit di dunia Ekoran daripada peningkatan pengeluaran minyak kelapa sawit ini, pelbagai masalah telah timbul Terutamanya pembuangan sisa kelapa sawit yang tidak digunakan Lazimnya, sisa buangan ini dibakar bagi mendapatkan tenaga elektrik oleh kelapa sawit Abu kelapa sawit yang terhasil daripada pembakaran ini juga dibuang tanpa sebarang pulangan komersial Akhir sekali, penggantian abu kelapa sawit dalam cempuran konkret dijangkakan dapat membantu mengurangkan masalah yang berlaku pada sisa buangan kelapa sawit Terdapat tiga objektif kajian Yang pertama, membuat perbandingan diantara campuran konkret biasa dengan campuran konkret abu kelapa sawit dari segi kekuatan dan keboleh kerjaan Yang kedua, menguji sifat kekuatan mempatan konkret dengan menggunakan abu kelapa sawit sebagai bahan ganti daripada sebagian simen dalam konkret Dan yang ketiga, menguji tahap keboleh kerjaan konkret yang dicampurkan dengan abu kelapa sawit Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan panduan lengkap proses mereka bentuk poncoan konkret yang diganti dari sebagian simen dengan menggunakan abu kelapa sawit mengikut tata cara yang ringkas dan mudah dipahami Ketodologi kajian kami pertama mengenal pasti masalah, kedua menjalankan kajian, seterusnya melakukan penggantian simen sebanyak 15, 30, dan 45 peratus abu kelapa sawit Ujian di bengkel atau makmal, ialah ujian runtuhan dan ujian kiub, seterusnya keputusan dan kumpul data, seterusnya menganalisis keputusan, dan seterusnya kesimpulan dan cadangan air sekali yang terlaporan Ini ialah hasil daripada ujian mempatan kiub, untuk sampel kawalan pada hari ke-7 mencapai 423.33 MPA, hari ke-14 408.33 MPA, dan hari ke-28 393.33 MPA Untuk sampel 45% abu kelapa sawit, untuk hari ke-7 mencapai 423.33 MPA, dan hari ke-24 141.67 MPA, dan hari ke-28 141.67 MPA Untuk sampel 45% abu kelapa sawit, untuk hari ke-7 mencapai 423.33 MPA, dan hari ke-24 183.33 MPA, dan hari ke-28 81.67 MPA Ini ialah graf kekuatan konkret, di mana anda boleh lihat pada hari ke-7, 14, dan juga ke-28 Untuk sampel kawalan dan 15% abu kelapa sawit, dan juga 45% di mana anda boleh lihat ketiga-tiga sampel ini mengalami penurunan pada hari ke-28 Manakala untuk sampel 30% abu kelapa sawit, mengalami kenaikan pada hari ke-28 Ini ialah graf selam tes kami, iaitu untuk sampel kawalan 15%, 30% dan juga 45% di mana kami punya sampel kawalan Mengalami penurunan sebanyak 5mm, dan 15% 10mm, 30% 9mm, dan juga 45% 11mm Perbincangan dan cadangan, hasil daripada kajian dan pemerhatian yang telah dilaksanakan Beberapa langkah dicadangkan bagi meningkatkan lagi prestasi kajian di masa akan datang, yaitu Dalam penyediaan campuran konkret secara manual, langkah berjaga-jaga perlu dititik beratkan bagi mengelakkan campuran tidak sekata berlaku Seterusnya, kajian yang lebih mendalam bagi mengkaji nisbah air simen yang sesuai dan optimum bagi mendapatkan hasil ujian yang setarap dengan konkret biasa Hal ini demikian, karena sifat abu kelapa sawit yang menyerap lebih banyak air berbanding simen Secara kesimpulannya, penggunaan abu kelapa sawit sebagai bahan gati simen di dalam bancuan konkret dapat membantu mengurangkan sedikit kos Serta dapat mempengaruhi sifat fisikal konkret dari segi kekuatan mempatan dan keboleh kerjaan Namun, kajian ini menunjukkan hasil ujian yang tidak mencapai tahap kekuatan mempatan yang setarap dengan konkret kawalan Berdasarkan data yang diperolehi, terdapat perwizan yang sangat ketara di antara konkret abu kelapa sawit dengan konkret kawalan Terima kasih telah menonton!